Assalamualaikum, saya ingin bertemu dengan Bapak Kartika Bapak Kartika, ada apa ini? Ada masalah penting saja Ada Pak? Ada? Pak Kartika? Sebentar Pak Ya Perkenalkan nama saya Kartika, umur 47 tahun Pekerjaan saya, guru sepatu BRB Penghasilan saya per minggu 200 ribu Dan itu juga istri dagang kayak otak-otak Apa gitu, dagangnya yang ada di rumah gitu Sudah lama kerja dari sini Pak? Sudah berdua tahun Dua tahun? Ini bosnya? Ya Ya Namanya siapa Pak? Apa ini? Ini berapa Pak? Apa dikasih upah setiap hari? Ini per minggu Pak Berapa per minggunya? Berpunggu 200 ribu Ya memang ini toko apa Pak? Maksudnya tempat apa ini? Ini home industry Home industry untuk baju-baju? Sepatu Oh untuk sepatu anak-anak Saya mau ngomong lebih mendalam lagi Cuma Bapak lihat dulu disana ada sosok polisi ya Sedang menunggu Coba Bapak pikirkan dulu Ya saya Saya gak main-main ya Ngomong seperti ini Mungkin Bapak pernah melakukan sebuah pelanggaran pidana Saya pun juga tidak tahu Ya saya ingin bicara sama istri di rumah Supaya tidak mencakup ke bosnya Karena bosnya kan tidak tahu apa-apa ya Pak Ya Saya tidak mau mencampuri antara urusan pribadi dengan pekerjaan Bapak Kartika Saya mau melihat bagaimana cara Bapak mencari nafkah ya Boleh ditunjukkan? Ya oke coba Pak Apa di-cari ini dulu Pak ini Pak Ya Diopen dulu Gunanya dipanaskan buat apa Pak? Supaya berbentuk seperti ini Pak Supaya berbentuk seperti apa? Jadi Bapak ini Buat sepatu-sepatu bayi seperti ini ya? Iya Pak Awalnya dicetak dulu Jadi gini Pak Patu ini diopen dulu Setelah diopen kan Di Setelah diopen Ntar diopen lagi Pak Oh sudah diopen lagi Setelah itu Ini kan dilemin kayak gini Ya dilemin Nah setelah udah agak setengah panas Ini dilemin juga Pak Dilemin Dari ujung ke ujung Kering Mereka lebih gini Pak Ya Wih sini anget ya Ini setengah panas Pak Jadi kalau udah kepanas Lagi berbentuk Saya sudah paham Apa pekerjaan Bapak Dan waktu saya tidak banyak Pak Ya sudah mepet ini Harus ada pertanggung jawaban Dari Bapak Kartiga Mari Pak Pak Budi Tolong dijaga dia Assalamualaikum Assalamualaikum Kok ada Bapak ini tuh Bapak Ya gak tau ini Kaget nih Bapak Bu Assalamualaikum Bisa keluar Bu Bersama dengan anak-anaknya boleh keluar Ya Ada kabar penting yang mau saya sampaikan Bapak soalnya lagi kerja disana Iya saya paham Saya paham Ibu Anaknya ada berapa semua di rumah Ya satu Iya Iya Saya mohon maaf sekali Kalau misalnya kabar ini bikin Ibu shock nantinya Bisa lihat ini di belakang ada siapa Gak masalah Gak masalah Banyak Bu salanya Bapak ini pernah kerja di Jakarta kan Pernah tau kan Iya Dan ada satu anak yang diadopsi oleh saudara Iya Iya Saya tau semuanya Jadi berkata sejujud-jujudnya saja ya Bu Alasannya kenapa Bu diadopsi anaknya Bapak soalnya dulu saya kan lagi hamil sakit terus Pak Ya Jadi saya tuh Biar ada biaya buat Saper salinan Iya Jadi merasa kasihan kali adik saya Abangnya Iya Pokoknya banyak Iya Jadi dia yang ngurusin Pak Anak lima semuanya Bu Yang ada disini lima Ya betul total enam ya Sampai diadopsi Iya Kenapa Ibu setega itu Ada di padang aku urus sama saya Ya kan Emang saya juga akan sakit terus Gua juga pengen ngurusin dia Pasti Pasti Ibu rindu sekali itu Sama saudara Apa itu Ada yang SMP sekolah Masih sekolah Enggara tunggakan apa-apa Banyak Berapa Ibu tunggakan Utang berapa SPP 900 Katanya sekarang mau Ustaz itu Rapa enggak tahu Saya ke Bandung ya Keburunya Tapi gimana Bu Bapaknya itu kan ada kerja Ada enggak Masa harus ikut terus Ini udah wajib Bu Ya Bayar berapa kan 400 Astagfirullah 400 Buat makan aja Susah Dan saya Disini kalau misalnya Suaminya saya bawa Enggak apa-apa ya Bu Mau dibawa kemana Pak Suaminya saya Kan Biasalah apa Kami ada suratnya Bu Untuk membawa suami Jangan Atau Pak Nanti anak-anak ini Kasian Nanyain papaknya Kalau dibawa Masalah ini Soalnya bersumber Dari bapak ini dulu Pernah merantau di Jakarta Untuk kamu nak Kamu masuk ke dalam rumah Siapkan baju ayah Lima Masukkan ke dalam Tas ransel ya Tolong Tolong nak Tolong nak Tolong nak Tolong nak Saya mau lihat Baju-baju apa saja Yang ingin dibawa Maaf ya Bu Mohon maaf Juga saya Masuk ke dalam rumah Enggak apa-apa Ya Dimana kamar ayah Dimana anak Ini kalau bapak Nyamat tidur disini Pak Disini kalau tidur ya Ya kalau sini Ini tempat tidur anak-anak Iya Pak Ya Seperti ini Kondisinya Iya Pak Enggak punya tempat tidur Enggak punya Ini baju ayahnya Baju suaminya Yang akan kita bawa nanti Ya Bapak samping saya sini Baik Ya ibu sudah siap Coba Bapak Ijin dulu sama Istrinya harus pamit Bapak mau dibawa Bapak ini Bapak ini Ya saya mohon maaf Kalau misalnya membuat ibu sedih saat ini Tapi memang sudah prosedurnya seperti itu Ya Disini ibu harus tanda tangan Buah surat Untuk supaya bapak bisa saya bawa Ya Oke Tanda tangan ya bu Tanda tangan ya bu Ya Tapi pulang lagi pak Mungkin pulangnya bisa dua bulan lagi Tiga bulan lagi Jangan Ini permasalahan dari Waktu itu suaminya sempat Merantau di Jakarta Waktu itu sempat diusir kan pak Ya diusir Kenapa pak Kenapa bisa diusir Masalah ini masalahan kecil pak Jadi saya kasih tau sama ponakan Kalau masalah ini jangan suka di masalah lain Jadi saya kasih tau sama kakak ipar saya pak Dia salah paham Jadi ujung-ujungnya ke rumah pak Masalah sepele ya padahal Ya tapi ini berujung besar bu Maafkan saya Saya harus membawa Suami ibu Untuk tiga bulan ke depan Maupun satu tahun ke depan Mohon maaf Pak Budi sudah siap? Siap Baik Ya Ini ibu suratnya Siap-ucapkan selamat Untuk Bapak Kartika berhak Mendapatkan rejeki Sebesar 12 juta rupiah Gimana ibu? Apakah pernah menduga? Dapat rejeki hari ini? Apa yang ibu rasakan tadi ketika saya datang? Hmm kaget benar Tanya soalnya Saya gak punya salah apa-apa gitu ya Di sini baik-baik aja Masa tetangga Di kerjaan juga baik-baik aja gitu Dan sekarang Terbukti Bukan sebuah pelanggaran Tapi hari ini adalah awal kebangkitan suaminya bu Karena telah mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah Untuk dipakai Untuk hal yang bermanfaat Waktu Bapak tidak banyak Hanya 33 menit saja Baik Bapak sudah siap? Satu Dua Tiga Bapak selamat Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Lari Pak Lari Pak Permisi 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 Mohon doanya ya Permisi Permisi Yang mana? Mana nih? Permisi Lawan dulu Pak Kemalaman nanti Berapa? 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 Ini angkot apa? Mobil mewah Dua ratus Cepek ya Cepek ya Cepek ya Cepek ya Buruan Pak Lari 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 Betan Bang Itu Bang Pasarnya tuh Bang Itu Bang Pasarnya tuh Bang Itu Bang Stop Stop Bang Stop sini Bang Stop sini Ayo Pak Bayar dulu Pak Bayar dulu Pak Makasih ya Makasih ya Mau gak berkaya Waktu tinggal 26 menit Itu Pak Pasarnya tuh Pak Ayo 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 Ikutin Ikutin Permisi Itu yang itu Paso itu Paso Iya ini Paso Sosisi Sampur Cepetan Bikin Bon Bon Bikinin A Bikinin A A Kasep Bikinin Waktu tinggal 25 menit Bikin 2 kilo Bikin 2 kilo Bikin 2 kilo Jond Pharaoh Siapa lagi Pak Tengok Siapa lagi Pak Lanteng Lanteng Ya Kalian Kalau Kalau Tengok A Jon Cok 50 $ Bisa Bukan 원 Cepetan waktu tinggal 22 menit Ayo waktunya Ayo sini pak Kasih pak Kasih pak Kasih discon Dikasih cashback Ini cakep banget ya Ini bu Haji Bu Haji cantik banget Buruan-buruan Maaf ya bu Haji Jangan diguru-guru nanti jadi guru Jangan grogi bu Haji Tolongin Tolongin 690 aja ya Kasih codet dong Kasih codet 10 ribuan Gak usah udah Berarti totalnya 700 lagi Ya makasih Ayo lari Lari Ayo lari Ayo bermimpi Satu setengah aja Satu setengah Bikin bon Cici ayo lagi Cici Tolongin Cici Sama apa kasur Cici Sama beli kasur Berapa Cici Berapa Cici Ember ada Ambilin ember Ini yang lebih gede lagi gak ada Ini yang lebih gede lagi gak ada Ini yang lebih gede lagi gak ada Ini Mbak 6 setengah 500 aja Kasih uang saja Kalau beli dua sejuta ya Sejuta lima puluh Kesian Kesian banget Hai 2-2 2-2 2-2 Cepet 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 Buruan 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 Ini Ini 1 6 6 9 9 10 2 6 Ayo waktu percala cepat 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 Kita beli masa pak